jumpa lagi dengan saya gue S38 vlog kali ini kita akan bahas Honda Beat 2020 nya hari ini saya habis perjalanan ya habis jalan-jalan ya perjalanannya kurang lebih sekitar 200 kiloan lah itu lumayan jauh bagi saya dan hal yang aneh itu timbul ya dari motor ini yang saya rasakan ya motor ini fun Oke enggak ada masalah di perjalanan tapi hal aneh yang timbul adalah di bagasi ya Nah setelah saya buka bagasi motor ini kondisinya sebelum saya pakai perjalanan itu tidak saya cuci sama sekali ya kemungkinan besar setelah melakukan penyucian motor itu kurang lebih 4 hingga 5 hari sebelum lebarannya sekarang lebaran berapa hari ya sudah lebaran keempat ya kalau nggak salah dan kondisinya itu ada embunnya atau percak air seperti ini nah ini dari mana asalnya saya enggak tahu ya kondisi bagasinya seperti ini nih ada air bener-bener embun air embun air sedangkan waktu saya pakai saya membuka bagasinya sini itu bersih enggak ada air sama sekali cok-coknya pun juga nggak ngembes karena saya menaruh surat-surat STNK saya selalu di bawah cok ya namun hal ini yang terjadi ya asli ya ngembes ya gitu loh ngembes ya tulisan AHM nya yang nempel ini ngembes ya ada airnya ya ngembun ya seakan-akan itu menguap ya dan kita coba pegang padahal kalau dipegang di dalam bagasi ini itu anget ya ini saya baru saja tak pakai dan saya membuka jok karena saya ingin ngecek kondisi dalam tankinya ngecek BBM nya iseng-iseng tak buka joknya dan ternyata ada airnya entah dari mana embun air ini kalau pemikiran saya nih kemungkinan bagasi ini ngungkep biobasan ya panas ya dan panas akhirnya uap panas itu menjadi uap air seperti ini ya bahasannya kalau ngkudok banyung ini lah tapi apa memang demikian ya coba yang pernah mengalami kasus seperti saya silahkan ketik di kolom komentar ya apakah memang seperti ini ataukah tidak ya ini pengalaman pribadi saya setelah memakai Honda Beat tahun 2020 nya belum lama ini ya tahunnya ya ini ya pemakaian hampir dua hampir tiga bulanan baru kali ini menemukan hal aneh ini ya karena sebelumnya mungkin motor ini enggak enggak pernah pakai ya yang pakai si orang rumah dan kali ini tak pakai tahu-tahu loh kok ada uap airnya kemungkinan besar sih karena bagasinya panas kemudian timbulah uap air tersebut itu kalau pemikiran saya menurut kalian gimana ketik di kolom komentar ya udah gitu aja video vlog kali ini bahasun Davidnya hal simpel seperti ini tapi kemungkinan besar berdampak buruk kalau temen bawa sesuatu ya bisa-bisa baju atau apa yang bisa sampai taruh di dalam ini akan sedikit basah ya kurang efektif sih sebenarnya menurut saya tapi gimana menurut kalian ya udah gitu aja semoga bermanfaat dan menghibur teman-teman sekalian jangan lupa untuk di like subscribe share ke teman-teman kalian dan wassalam bye bye bye